Halo Sobretulis, bertemu lagi dengan Yudi Buka Namasli, kita bersikatan dari Yugiurus Indonesia Dan di video kali ini ada beberapa update kartu, langsung aja kita lihat yang pertama Oke, disini dibilangnya ada Snap Hunter dan Tarot King Archvin Mungkin ini support untuk gambling-gambling gitu kali ya Namanya adalah Dice Set, Normal Trap Card Kocok dadu 6 sisi dan terapkan efek-efek berikut Bergantung dengan giliran kartu ini diaktifkan Kalau diaktifkan di giliran Sobretulis, bisa banish kartu dari graveyard sejumlah hasilnya Kemudian jika hasilnya adalah 1, kirimkan 6 kartu dari paling atas deck ke graveyard Kalau di giliran lawan, bisa kirimkan dari paling atas deck ke graveyard sejumlah hasilnya Kemudian jika hasilnya itu 6, banish 1 kartu dari graveyard Oke, ternyata gak ada support-support gambling-nya sama sekali ya Bahkan ini tuh bisa dipake untuk hal lainnya Misal kayak Shadow, terus kayak Infernoid, Burning Abyss, Light Sworn Terutama efek yang kalau diaktifin itu giliran lawan Apalagi ini kan trap card jadi paling cepat itu diaktifin di giliran lawan Kecuali ada efek-efek kartu lainnya Dan disini sih memang yang lebih oke itu yang efek yang ini ya Yang diaktifin di giliran lawan Karena kalau yang di giliran sendiri itu banish kartu dari graveyard itu kan lebih terbatas ya Paling cuma apa tuh, Metaphys atau kayak Tunnel Dragon Atau paling kayak apalagi ini menis-menis ya Pokoknya lebih sedikit lah ya daripada yang efeknya itu terpicu ketika masuk ke graveyard Misal kayak Burning Abyss, Light Sworn, Shadow, Infernoid bisa dipake juga di graveyard Pokoknya banyak banget ya yang bisa efeknya itu berguna di graveyard Apalagi kalau di TCG itu kan kayak Dead Grass Loop Greener kan entah jadi Forbidden Di OCG kalau nggak salah masuk Forbidden List juga Entah jadi Limited atau Semua Limited jadi lupa Tapi yang pasti ini bisa sangat membantu banget ya untuk milling Walaupun memang sih millingnya tergantung dadu Jadi nggak harus milling banyak Mungkin bisa milling sedikit doang Ya tapi seenggaknya bisa bantu milling Dan kartu ini tuh nggak one spot pernya Jadi kalau punya 3 biji sedai set Bisa di set tiga-tiganya bisa diaktifin tiga-tiganya juga di giliran yang sama Dan selain ada kartu yang super random ini Ada juga satu kartu lagi Ini adalah, oh, kartu baru Garzet Maju Kaiser Garzet Ini adalah level 9 Dark Vien efek monster Ini monster Nomi sebenernya Attack Defense 0, nggak bisa di normal summon atau set Harus di special summon dari tangan Dengan mengorbankan 3 monster Efek pertamanya Attack dari kartu ini bakal menjadi kombinasi dari original attack Dari monster-monster yang jadikan korban Dan efek 2 lawan tidak bisa mengaktifkan kartu atau efek saat battle phase Oke, ini bisa dibilang versi upgrade dari legendary maju Garzet Kemarin kan ada yang level 8 tuh yang legendary maju Garzet Bukan warna saya dulu banget Dan di booster terbaru ini dapet monster upgrade-nya Dan ini levelnya juga lebih tinggi 1 Tapi cara manggilnya lebih sulit Kalau legendary maju Garzet itu kan bisa tribute semua monster Minimal 1 kalau nggak salah ya Untuk bisa di special summon dan attack itu bakal jadi kombinasi dari semuanya Sedangkan kalau si maju Kaiser Garzet itu bener-bener butuh 3 monster beda Sama yang kemarin-kemarin ya Kalau nggak salah maju Garzet itu cuma butuh 2 Terus great maju Garzet itu cuma butuh 1 Si legendary maju Garzet itu korbanin semua Dan si maju Kaiser Garzet ini Si versi upgrade-nya itu harus korbanin 3 monster Dan ada tambahannya sih ya Disini dia pake pedang sebuang-buangnya kan dia pake tangan kosong semua Ya mungkin itu doang bedanya Dan ini lagi-lagi kartu random Atau mungkin karena level 9 nanti bakal masuk ke World Legacy kali ya Kayaknya sih enggak Ya ya di tulisan saya juga enggak Jadi kemungkinan enggak ada hubungan dengan World Legacy Cuma kebetulan aja level 9 Tapi ya mungkin kalau sebolis itu suka dengan kartu-kartu yang jadul Kayak kartu-kartu Garzet Ini bisa dipake atau misal kayak dimasukin isang gitu ya Kedalam deck Light of Darkness juga cukup oke Karena disini tuh dia tribute ya Otomatis tuh bisa trigger efek dari Darkness Jabolos juga Jadi silahkan dicoba apa lagi nih kan attack-nya nanti bakal gede banget Dan cuma 2 itu ternyata untuk kali ini ada 2 kartu random sebenernya 1 trap, die set dan juga 1 monster versi upgrade dari legendary Maju Garzet Mungkin nanti bakal ada beberapa kartu lagi dari booster terbaru nih si Dark Nostrom Sampai jumpa di video-video lainnya dan jalan terus tulis Indonesia